Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students How are you today? I hope you are all fine Miss Alifa harap kalian semua baik-baik saja Welcome back to English lesson with Miss Alifa Kembali lagi di pelajaran bahasa Inggris bersama Miss Alifa Are you ready to learn? Kalian siap untuk belajar? Oke, if you are ready, please open your book Buka buku kalian Yang warna biru itu Your English book Dibuka On page 12 and 13 Halaman 12 dan 13 It is about children around the world Anak-anak dari seluruh dunia Jadi kita akan kenalan dengan teman-teman dari negara lain Ada tiga temannya Nanti kita kenalan ya Mau kenalan? Oke, sekarang Mulai dari yang pertama The first one is Amira from Oman Amira dari Oman Dengarkan ya Amira mau ngomong apa ya Listen carefully My name is Amira Amira dari Oman sudah menceritakan tentang dia Sekarang gantian yang kedua Maret dari Kazakhstan Maret dari Kazakhstan Listen carefully, oke? My name is Marat I am seven I read at school Oke, itu Maret dari Kazakhstan Selanjutnya There is Zach from New Zealand Ada Zach dari Selandia Baru Listen carefully Dengarkan baik-baik My name is Zach I am six I do maths at school Oke, itu Zach Nah, sekarang Coba Tadi mereka kan cerita tentang diri mereka Tapi mereka ngomongin apa ya? Oke, Miss Alifa Bacakan lagi mereka ngomong apa tadi From Amira From Oman Kita dengarkan dari Amira Yang berasal dari Oman Amira bilang Amira said My name is Amira I am six I use computer at school Nama saya Amira Saya berumur enam tahun I use computer at school Saya menggunakan komputer di sekolah Oke, selanjutnya yang kedua Marat from Kazakhstan Marat dari Kazakhstan My name is Marat I am seven I read at school Nama saya Marat Saya berumur tujuh tahun Saya membaca di sekolah Jadi namanya Marat ya Dia membaca di sekolah Lanjut, yang terakhir Zach from New Zealand Zach dari Selandia Baru He said like this Dia bilang seperti ini My name is Zach I am six I do math at school Nama saya Zach Saya berumur enam tahun Saya mengerjakan matematika di sekolah Nah, jadi mereka bertiga itu punya kegiatan di sekolah Nah, misalnya Liva mau tanya ke kalian What do you do at school? Jadi waktu kalian ke sekolah Waktu itu ke sekolah ya Beberapa minggu lalu Kalian ngapain di sekolah? Do you use computer? Apakah kalian menggunakan komputer? Or do you read? Apakah kalian membaca? Or do you do math? Apakah kalian mengerjakan matematika? Or do you write? Apakah kalian menulis? Or do you draw? Apakah kalian menggambar? Nah, sekarang kita baca sama-sama ini ya Lima kegiatan yang bisa dilakukan di sekolah Oke, dari yang pertama Use computer Ayo, ikuti Miss Aliva Oke Use computer Oke, one more time Sekali lagi Use computer Very good Nah, sekarang yang sebelahnya Read Once again Read Oke, one more time Read Sebelahnya lagi ya Do math Sekali lagi Do math Ayo, ikuti Miss Aliva sekali lagi Do math Oke, very good Lanjut Yang bawah Ini dia menulis Bahasa Inggrisnya Write Ikuti Miss Aliva ya Write Okay, one more time Write Once again Write Very good Oke, lanjut Dia menggambar Bahasa Inggrisnya menggambar Draw Kita baca sama-sama Draw Once again Draw One more time Draw Oke Sudah dibaca semua Nah Jadi kalian Nanti Oh iya Gini Coba Diingat-ingat Tadi kan ada Yang teman-temannya Tadi Si Amira Marat Dan Zack Nah Mereka itu Tadi apa aja yang mereka lakukan di sekolah Kita dengarkan sekali lagi mereka Cerita ya Mulai dari Amira Dengarkan Setelah itu kita Pilih Yang mana Yang Dia lakukan di sekolah Nanti ditunjuk ya Di videonya ya Oke Amira sudah cerita Nah Kira-kira yang dilakukan Amira yang mana Yang mana ditunjuk Ditunjuk Dari gambarnya itu yang mana Oke Yang dilakukan Amira adalah Use computer Menggunakan komputer Di sekolah Ada yang jawabannya betul Oke Sekarang selanjutnya Nah Marat Marat Ini ngapain tadi Di sekolah Dia yang bilang Yang mana Ditunjuk Ditunjuk Oke Marat Read at school Dia Membaca Di sekolah Sekarang yang terakhir Si Zack Dengarkan lagi ya Yang mana Yang dilakukan Zack Yang mana Yang mana Yang mana Yang paling kanan Dumex Mengerjakan matematika Di sekolah Oke Pepet semua bisa nebak Now Your turn Sekarang giliran kalian Kalian harus menjawab ini Menyebutkan Nama kalian My name is Nama kalian siapa Kalian sebut Kemudian I am Umurnya berapa Apakah umurnya 6 Or 7 Or 8 Maybe Kemudian Yang kalian lakukan di sekolah apa Itu kalian sebutkan ya Oke Nanti kalian sebutkan ini Kalian di sekolah Ngapain Oke Bisa Use computer Bisa Read Atau membaca Bisa Do math Bisa Write Atau menulis Bisa Draw Atau Menggambar Coba Bisa Alifa Tunggu kalian Sebutkan Oke Very good Sudah bisa semua ya Jadi sudah bisa mengisi ini ya Nah sekarang Kalau kalian ke sekolah Kalian naik apa Nah Ada beberapa anak disini Dia mau cerita Mereka ke sekolah Naik kendaraan apa How do children go to school Bagaimana anak-anak Pergi ke sekolah Itu judulnya Kita dengarkan ya I go by bicycle We go by bus I go by car We go by boat We walk Oke Coba Diulang lagi ya Sekali lagi Mereka Ngapain Oh sorry Mereka Naik Naik apa Ke sekolah Kita ulang Dengarkan baik-baik Please Listen carefully I go by bicycle We go by bus I go by car We go by boat We walk Oke itu yang mereka lakukan semua Kita baca sama-sama ya Oh ya ada satu lagi Ketinggalan I go by motorcycle Jadi motorcycle itu motor Jadi Siapa yang ke sekolahnya naik motor Ada yang ke sekolah naik motor ya Miss Alifa juga ke sekolah naik motor Kita baca sama-sama ini Dari yang paling Pertama I go by bicycle Kita ulang Miss Alifa baca Kalian ikutin I go by bicycle Sekali lagi Sekali lagi I go by bicycle Oke sekarang yang sebelahnya We go by bus Sekali lagi We go by bus Sekali lagi We go by bus We go by bus Artinya saya pergi Naik bus Kalau I go by bicycle Artinya Saya pergi naik sepeda Nah sekarang yang sebelah kanan Miss Alifa yakin ini ada Yang naik mobil Oke Ikuti Miss Alifa ya I go by car Once again I go by car Sekali lagi I go by car Oke I go by car Artinya saya naik mobil Saya pergi ke sekolah naik mobil Oke Next Yang bawah yang kiri Ikuti Miss Alifa ya We go by boat Once again We go by boat One more time We go by boat Oke We go by boat Artinya saya Kami pergi ke sekolah Naik perahu Jadi kalau yang rumahnya Dekat sungai Dan sekolahnya Di seberang sungai Tapi gak ada jembatan Naiknya perahu Oke Lanjut ya Yang sebelahnya lagi Yang tengah bawah We walk Once again We walk Oke One more time Sekali lagi We walk We walk Artinya Kami jalan kaki Jadi kalau rumahnya dekat Sebelahan sama sekolah Sekolahnya jalan kaki Dekat kan Jadi gak capek Nah sekarang yang terakhir I go by motorcycle Once again I go by motorcycle Sekali lagi I go by motorcycle Oke Very good Nah sekarang giliran kalian Kalian ke sekolah Naik apa Ini kalian sebutkan Oke Ini Miss Alifa tanya How do you go to school? Kalian ke sekolah naik apa? Kalian jawab Nanti I go by Apa? Kalian ke sekolah Naik apa? Kalian pilih disitu Yang warna pink Apakah kalian naik Bicycle? Atau bus? Atau car? Or boat? Or you walk? Or motorcycle? Dipilih ya Nah Miss Alifa tanya Nanti kalian jawab I go by car For example Atau I go by motorcycle Bisa? How do you go to school? Ayo dijawab Ulang ya How do you go to school? Oke Very good Pintar semua Sudah bisa ya Nah sekarang Kita kerjakan Practice Latihan Jadi praktisnya ini Play the game Main game Seperti biasa Ada play the game Do the exercise On the link In the description below Kita kerjakan Practicenya Atau game-nya Play the game Di deskripsi Dari video ini Jadi di bawah Video ini Ada deskripsinya Kalian klik disitu Ada linknya Baru kalian Main game Play the game Oke So I think That's all for today Terima kasih untuk hari ini And thank you For watching the video Dan terima kasih Untuk menonton videonya I hope you Are enjoying the video Alifa harap Kalian menikmati videonya Dan kalian suka Oke So See you in the next meeting Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye 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 Terima kasih.